ini nyokap gue tuh orang menandu Bengkulu bokap gue Ambon Sunda jadi gue gado-gado gado-gado gede nya dimana? gede Jakarta ikut? ikut tinggal sendiri oh mandiri ya? mandiri dari umur bapa? jadi gue tuh udah cabut dari rumah umur 16 tahun kenapa? ah ini asik ya kenapa? jadi gue tuh memang nggak cocok sama bokap gue jadi semenjak nyokap gue meninggal itu gue umur 10 tahun ya nih nyokap gue meninggal umur 10 tahun keluarga gue drop keluarga gue drop terus termasuk berada di mamak mamak ingin sekali ku berpengar haji anak yang sebatang Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dodi dikabarkan dan diisukan sebagai ayah tiri Vanessa. Kini viral lagi video dari Vanessa Angel yang mengungkap asal-usul orang tuanya. Meskipun hal itu sudah diklarifikasi oleh Dodi Sudraja dalam wawancara dengan media, namun netizen masih banyak yang mengunggah soal jejak-jejak digital dari penyataan Vanessa Angel. Nah bagaimanakah jejak digitalnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tingkatan. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nentikan jadimu. Insya Allah, luar biasa. Semoga Allah yang membalas. Totalnya semua 1,8 miliar lebih. Dan aku sudah pindahkan ke rekening yayasan Gala. Namanya rekening yayasan bisa bersama Gala. Udah dipindahkan ke rekening mandiri. Dan saat ini, hari ini ditutup dulu. Jadi kalau mau ada yang donasi bisa langsung ke rekening yayasan ya. Nanti jauh lang aku akan membuat player-nya. Oke, terima kasih semua. Amai. Dikutip dari Indozone, dengan judul viral lagi. Video Vanessa Angel ungkap asal usul orang tuanya. Bokap gue, Ambon Sunda. Setelah problematika haasu dan warisan Gala Sky Andrian sah, Kini perhatian halayak tersita oleh isu Dodi Sudrajet bukan ayah kandung Vanessa Angel. Isu yang menyebut Dodi bukan ayah kandung Vanessa itu begitu santar tersebar di media sosial. Banyak netizen menilai jika wajah Vanessa tidak mirip dengan Dodi. Bersamaan dengan itu mencuat foto pernikahan yang diunggah oleh Vanessa Angel di akun Instagramnya. Dan dia mengatakan itu adalah mom dan dad-nya. Bersamaan dengan mencuatnya isu tersebut, Baru-baru ini kembali viral video Vanessa yang mengunggapkan asal usul kedua orang tuanya. Hal itu tampak dalam punggahan di akun Instagram at Lambe Gossip. Kala itu, Vanessa tengah diwawancarai oleh Denny Sumargo. Dia menjelaskan bahwa dirinya memiliki darah campuran Ambon Manadu. Darah Ambon berasal dari sang ayah, sedangkan darah Manadu berasal dari ibunya. Jadi, nyokap gue tuh orang Manadu berkulu, bokap gue Ambon Sunda. Jadi, gue gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh. Gaduhnya gimana? Gaduhnya di Jakarta. Jakarta. Ngikut? Ngikut. Tinggal sendiri. Oh, mandiri ya? Mandiri. Dari umur berapa? Jadi, gue tuh udah cabut dari rumah umur 16 tahun. Kenapa? Ini asiknya. Jadi, gue tuh memang gak cocok sama bokap gue. Jadi, semenjak nyokap gue meninggal, itu gue umur 10 tahun ya. Nyokap gue meninggal umur 10 tahun, keluarga gue drop. Keluarga gue drop. Terus... Dalam video yang diunggah di akun Lambe Gossip itu juga disematkan atau dieditkan foto yang sempat diunggah Vanessa Angel dari akun Instagramnya. Dan, disitu bertuliskan seorang laki-lakinya dengan tulisan Ambon Sunda dan yang perempuan bertuliskan Menado Bengkulu. Namun, foto itu telah dibantah oleh Dodi Sudrajat. Menurut Dodi Sudrajat, foto itu adalah foto dari kakak Dodi, yakni omnya Vanessa dan istrinya yang memang Vanessa terbiasa memanggil siapapun itu dengan sebutan sayang. Artinya, mom dad disitu memang panggilan Vanessa untuk omnya. Tidak sih, kalau Dedy sih biasa aja. Tidak usah mengambil sikap yang berlebihan, tidak ada pengisian yang seperti itu. Lalu kenyataannya kan sebenarnya, ya Pak Niesa anak-anak doang Dedy, gitu kan, ngapain nih. Banyak kan, apa, artinya berita-berita yang hoax. Kan Dedy tidak ambil pusing, gitu ya. Yang penting Dedy konsultasi dulu ke Bang Milano. Bang, gimana? Udah diamin aja. Tidak usah diamin aja. Jadi, tidak diambil pusing, lah. Tapi, nanti kebenaran kan akan keluar. Artinya, ada foto siapa? Foto kakak saya, ya. Itu, nah itu, foto yang beredar itu adalah foto kakak saya. Itu kakak, persis kakak di atas saya. Jadi, di atas Dedy, nah itu istrinya adalah kakak Ipar Dedy. Nah, itu orang tua dari Cynthia, Jackie. Ya, yang sepupunya Panessa yang menjadi asisten Panessa selama ini. Sampai sudah dengar juga ya, akhir hayatnya, Jackie atau dia menjadi asistennya Panessa. Nah, jadi, itu adalah foto dari kakak saya. Memang, Panessa, kalau memanggil kakak saya, sudah dianggap papah sama mama. Nah, emang Panessa kan orangnya gitu. Pernah ada kan kejadian mayang, mayang sari ya, yang dianggap adik. Ya, itu agak padahal kan bukan adik. Nah, itu, Panessa seperti itu. Ya kan? Terus, padahal namanya, karena namanya sama dengan mayang. Kalau mayang kan mayang Luciana Fitri. Kalau yang digosipkan kemarin yang apa, gambar toples ya, kalau nggak salah ya. Itu kan mayang sari. Nah, itu sudah dianggap adik. Nah, beredar di media itu adiknya Panessa. Karena Panessa sudah menganggap itu adik. Nah, sama seperti ini. Kakak saya, itu orang tua dari siap, sudah dianggap orang tua dia sendiri. Dia memanggil papah mama. Itu, itu sudah harus saya klarifikasi seperti itu. Jadi, itu bukan orang tua dari Panessa. Orang tua dari siap, ya saya. Ya, mamahnya al-mahum. Nah, itu adalah kakak saya. Nah, namanya Gandi dan Lina. Oke? Sudah ya, beliau ibu. Waktu itu, ayahnya Vanessa kandung itu sudah meninggal duluan. Lalu, ibu Vanessa yang kandung ini menikah dengan si Dodi. Menikah dengan si Dodi, lalu ibunya Vanessa hamil si mayang ini. Jadi, si mayang ini anaknya Dodi dari ibu Vanessa yang kandung yang sudah meninggal. Nah, waktu ibu Vanessa menikah dengan Dodi ini, ibu Vanessa bawa satu anak, yaitu Vanessa. Begitulah kira-kira ya. Jadi, Dodi itu adalah ayah tiri dari Vanessa Angel. Jadi, Vanessa Angel itu... покarau itu. Jadi, Berita Banks dan subscribe. Ini menjadi delima kasih.